Intro Selamat siang Pembersa Selamat datang di Icon News 15 Saya Elisa, saya akan membawakan berita seputar kota Sidoarjo Berita pertama merupakan wisata kuliner yang terdapat di Sidoarjo Sidoarjo merupakan banyak destinasi kuliner yang wajib dicoba oleh para pelancong salah satunya street food yang berada di kawasan Taman Pinang Hari ini Riko berada di street food yang terkenal di Sidoarjo Mau tahu bagaimana keseluruhan Riko berjalan-jalan kuliner di street food ini Yuk ikuti Riko sekarang juga Terima kasih Hari ini Jembo lagi kita berketebe yang jangan enak kita raksa dulu aja Alhamdulillah, selanjutnya sekarang sudah sampai Riko mau mencukai pesanan Riko, makanan bebek dan hidup man, hidup apokat Harian mau seperti ini, yuk ke Statenwood yang ada di rupu-rupu Tamar Bintang Cidorjo Dari Tamar Bintang Cidorjo, Riko melaporkan Berita kedua datang dari Usaha Kecil Menengah atau UKM yang terdapat di Cidorjo Sesuai dengan harapan pemerintah yang ingin memujudkan Cidorjo sebagai kota UKM Cidorjo memiliki banyak sekali UKM yang unik Salah satu tersebut adalah Kampung Topi yang terletak di Kecamatan Gedangan Kabupaten Cidorjo Usaha Kecil Menengah Usaha Kecil Menengah merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian kota Cidorjo Salah satunya Kampung Topi yang berada di Desa Kumbul Berikut ini kita saksikan liputannya Ini musiman kadang kalau lihat itu Kalau yang waktu wajaran baru itu wajar ajaran banyak baru itu Paling banyak ya Topi Seragal Topi SD, SMP, 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 terus kasih Berarti rame-rame nya ini waktu liburan sekolah kena ikan Ya, kira-kira bulan mulai bulan empat Pesan itu bulan empat sampai taruhan jalan baru sampai selesai Sampai September Topinya mulai harga, kalau seragam maka murah Mulai dari yang sablon itu, sekitar Rp6.000 Ada kodil itu, ada yang Rp7.500, ada yang Rp8.500 Lihat kodilnya, ada yang Rp10.000 Yang paling mahal ya, lihat bahannya Dari bahan apa, kayak Kain kato, kain lateng Ya, bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kampung Topi Silahkan mampir di Desa Kumbul Tempatnya berlokasi Desa Kumbul Si Ngedangan, Sitarjo Ini hasil karya dari salah satu pengeracin Kampung Topi yang berada di Desa Kumbul Jangan lupa mampir, saya berita melaporkan Sitarjo, Jawa Timur Setelah UKM, kini kita berahli ke wisata keluarga Siapa yang tidak suka berlibur bersama keluarga Ataupun kerabat Wisata di alam terbuka masih menjadi pilihan untuk melepas penat Situarjo memiliki sebuah taman terbuka Yang selalu ramai pengunjung Yaitu Taman Abirama Ya Pemirsa Jika sore hari seperti saat ini Pas rasanya untuk kita jalan-jalan ke taman kota yang ada di Sidoarjo Ya, ini dia Taman Abirama Taman ini merupakan tempat wisata keluarga Yang pas untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga tercinta Seperti apa Taman Abirama ini? Mari kita lihat liputannya Selamat menikmati Banyak sekali taman yang berada di kota Sidoarjo Salah satunya ada Taman Abirama ini Yang berlokasi di daerah Pagerwojo, Buduran, Kabupaten Sidoarjo Tepatnya di Jalan Raya Ponti Untuk masuk ke Taman Abirama ini Tidak dipungut biaya Hanya dikenakan ongkos parkir seharga Rp3.000 Setiap harinya selalu dipadati pengunjung Apalagi jika sore hari seperti saat ini Taman ini dilengkapi fasilitas yang memadai Seperti arena bermain anak, gazebo, kolam ikan, kamar kecil, air mancur, dan spot foto yang bagus Dengan banyaknya fasilitas yang ada dan lokasi yang strategis Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung Desina Dasari, Sidoarjo, melaporkan Memasuki berita terakhir Kali ini saya akan mengajak pemirsa Untuk mengunjungi sebuah monumen Yang menjadi salah satu ikon di kota Sidoarjo Sidoarjo identik dengan Lumpur Lapindo Di sini terdapat monumen yang bertujuan untuk memperingati insiden beberapa tahun yang lalu Saya sudah berada di Lumpur Lapindo Berbicara soal kota Sidoarjo Sudah 12 tahun lebih ini Sumburan Lumpur Lapindo tetap teringat dalam benak warga Sidoarjo Pada tahun 2014 Tepatnya pada tanggal 29 Mei Seorang seniman membuat karya berupa 110 patung manusia setinggi 2 meter Oto patung itu diletakkan di titik 21 Tanggul Lumpur Mereka berbaris dengan tangan mengangas Sambil memegang rosokan perlahatan rumah tangga yang dilumuri Lumpur Jumlah 110 patung itu memiliki makna tersendiri bagi seniman Nama seniman tersebut adalah dadang Kristanto Menurut dia 110 patung itu bisa ditaksirkan dari berbagai aspek Tergantung siapa yang maknainya Menurut pembuat patung makna asli dari berbaris menunjukkan korban Lumpur yang hidupnya dulu sangat bermasyarakat Tapi sekarang tercerai berai Sedangkan tangan mengangas ke atas Pertanda berkabungnya korban Lumpur Lapindo Atas bencana alam yang mungkin tak ada duanya di dunia ini Dalam ilmu seni tangan mengangas memberi kesaksian bahwa Dia sedang berdua cita Itulah singkat sejarah dari patung itu Tapi sekarang patung itu sudah tidak terlihat lagi Karena sudah tergenang oleh luapan lumpur yang semakin hari semakin debitnya bertambah Di wilayah sini masih menjadi sebuah kunjungan bagi keluarga Dari Porong Sidoarjo, Iba melaporkan Sekian ICOM News 15 yang dapat saya sampaikan Saya Elisa, pamit undur diri Sampai jumpa di lain episode Terima kasih telah menonton